Hai assalamualaikum sahabat pecinta misteri masih ditumbang horor pada episode sebelumnya santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras menjak kejadian itu aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut bagai penggantinya aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri mereka bakar menamai setan itu dengan sebutan iti mikrofah hanya segelindul orang yang percaya akan ceritaku banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok saat ibu dan bapak minggu ku ceritakan semua kejadian itu anehnya mereka malah tertawa hantu mikrofah bagus itu jadi kamu bisa terus ingat kosa kata mikrofah hantu itu bantu hafalannu Iya Pak benar juga seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orangtua menyemuk anaknya ini serius bu hantu di pondok ini hantu itu ada dimana-mana bas kita ini berdampingan hidup teman mereka jangan takut kita mahluk paling melihat di muka bumi ibu menjawabnya dengan santai aku mau berhenti mondok aja bu bapak malah tertawa lagi bukan bu ujung-ujungnya minta berhenti boleh-boleh Ibu mengangguk tangannya sibuk mengupas kulit ceru cerius boleh bu jelas aja aku sugeringnya tapi setelah enam tahun kata ibu disambut tahu bapak yang terbahak-bahak aku pun kembali menampakkan wajah murung aku serius bu ya ibu juga serius kamu enggak boleh berhenti mondok belajar ilmu ilmu agama disini iya bas jangan berhenti mondok bapak mau kamu pintar ilmu agamanya biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau udah enggak ada kau tahu bas punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya enggak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya mendengar penjelasan bapak aku pun tertunduk apa boleh buat saat sebelum mereka pergi bapak berkata padaku jadilah anak soleh bas atau bapak sambil tersenyum setiap malam ustajah Layla sering mengaji Al-Qa'an tanpa speaker di masjid pondok beliau memang salah satu ustajah yang sangat rajin malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid ia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci hanya dua buah selana dan satu baju dari dalam masih terdengar suara merdu ustajah Layla aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini membuat suasana jadi hangat selesai saya mencuci ku bawa pakaian ku ke belakang gedung namun di tengah perjalanan aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Qa'an kebiasaan kamu nyuci baju malam-malam begini bas itu jelas kali ustajah Layla ustajah bukannya tadi lagi ngaji ya di masjid orang saya baru mau ngaji udah sana buat tidur udah malam besok harus sekolah suruh beliau saja sumpah tapi aku dengar suara ustajah lagi ngaji di masjid lalu suara itu terdengar kembali itu suara ustajah Layla sedang membaca Al-Qa'an Al-Ikhlas suara itu bahkan terdengar sangat keras kesan membentak-bentak itu suara ustajah ku letakkan ember yang berisi pakaian wajahku kebingungan ustajah Layla mengerutkan dahi ia mendengarkan suara itu dengan seksama Astaghfirullah katanya ia lalu menghampiri sumber suara tersebut aku penasaran dan mengikutinya dari belakang ia masuk ke dalam masjid lalu menyebabkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan suara perempuan mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid aku tidak ada siapa-siapa di dalam walaupun aku dan ustajah sudah masuk ke dalam masjid suara itu tak mau berhenti Masuki cepat pulang ke kamarmu cinta ustajah Layla malam itu benar-benar sangat menakutkan ini itu ada yang jahat ada juga yang baik bagian dari jin juga ada yang muslim ya bisa jadi apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim jadi janganlah takut aku menceritakan kejadian semalam pada ustadz didi dan dia menanggapinya dengan santai kamu jangan khawatir ini itu tidak akan ganggu lagi dari mana ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi nanti malam ustadz bicara sama jin itu tanya aku terkagum-kagum mendengar pernyataan ustadz didi dia memang terkenal sebagai ustadz yang sakti itu baru segelintir kisah mengerikan yang pernah kualami di pondok yang paling aku ingat adalah tentang si sandi dia adalah temanku satu kamar asalnya dari tangerang ia anak yang misterius dan diam dan punya tatapan yang mengerikan nanti akan kuceritakan tentang anak menakutkan itu dan bagaimana dia menjadi penyebab kesurupan masal sambung Terima kasih pecinta misteri sampai jumpa di cerita selanjutnya tumbang horor untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh